Nah, Pak Menteri kita ini mengungkit masa lalu dikaitkan dengan tsunami Itu beda dengan tsunami bencana alam dan bencana kedatangan manusia gitu loh Kalau bencana alam kedatangannya, ya kita sudah pasrah karena dari alam Tapi ini adalah etnis manusia, Pak, yang datang membuat warga Aceh menjadi resah Hola netizen yang tercinta Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD merespon aksi mahasiswa Aceh yang mengusir paksa Rohingya Ia pun menyinggung persiwa tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 lalu Menurut Mahfud MD, ketika Aceh dilanda bencana tsunami, banyak negara berbondong-bondong memberikan bantuan dan solidaritas Maka, di ini masyarakat setempat seharusnya bersedia untuk membantu Rohingya dengan memberikan penampungan sementara Mahfud MD mengakui Indonesia sebenarnya tidak terikat dengan konferensi PBB tentang pengungsi Namun, menurutnya negara ini termasuk masyarakatnya harus punya keterikatan dengan kemanusiaan Kata Mahfud MD, negara juga tidak mungkin membiarkan orang yang diusir dari negaranya hingga terkatung-katung Jadi, Indonesia harus memberikan tempat pengungsian sementara Kini, setelah aksi pengusiran mahasiswa itu, Mahfud MD sudah mencadikan tempat aman agar Rohingya itu bisa dievakuasi Mahfud MD mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua PMI Pusat Yusuf Kala Ia juga sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga lokasi pengungsian karena ini soal kemanusiaan Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Oke, Assalamualaikum, kali ini saya ingin merespon perkataan dari Prof. Mahfud MD Bahwasannya dulu di Aceh itu terjadinya bencana gempa dan tsunami seluruh dunia bantu Kenapa saat ini kita nggak mau lagi bantu orang Rohingya? Yang pertama-tama ingin saya ingatkan bahwasannya ini bukan kali pertama mereka datang Pak, mau berapa tahun kami bantu mereka? Kami sudah bantu mereka sudah 8 tahun lebih Masih kurang dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2016, 2020, 2021, 2022, 2023 Kurang Kami sudah menolong mereka loh Pak Dari tahun 2015 di saat itu pertama kali kapal mereka datang Dengan yang mana notabene dulu mereka adalah korban genosida dari Myanmar Itu sebenar-benarnya ditolong Jadi sudah imbang kan? Dulu terjadinya bencana tsunami seluruh dunia tolong Aceh Dan kedatangan korban genosida dari Myanmar orang Aceh juga tolong Sudah kan? Terus apalagi nih? Jadi mau sampai kapan? Ditolong lagi Karena kita harus sudah bisa membedakan mana korban genosida, mana orang yang lari dari kem Dan saat ini semua orang kan sudah tahu Kalau mereka adalah korban penyelundupan manusia dan segala macam ya Jadi kalau seandainya kata-kata dulu kan Aceh ditolong Terus kita mau tolong mereka sampai seberapa banyak? Ini sudah ada kan kapal yang dihalau oleh TNI Angkatan Laut kan? Dihalau sama TNI dan nggak datang Kalau nggak dihalau, datang lagi Terus datang lagi, datang lagi dan terus-terusan datang non-stop Sekarang saja jumlahnya sudah 2.000 orang Jadi mau bapak gimana? Terus-terusan datang, terus-terusan ditolong Terus-terusan datang, terus-terusan disambut Gitu maunya ya pak ya? Kemudian yang saya tidak ingin disamakan dengan orang Aceh ya Kenapa? Kami pada saat terjadinya bencana tsunami dan gempa itu adalah bencana alam Yang mana tidak ada seorang pun yang pengen loh Kami ini masih banyak tersisa trauma Trauma gempa, trauma kehilangan keluarga Bahkan ya saya pribadi gempa dikit aja sudah panik Karena gempa yang kami alami dulu 8,9 skala Richter Dan itu adalah bencana alam Nggak ada satu orang pun yang pengen Kalau mereka sekarang, kita bicara yang sekarang ya Kalau yang dulu itulah korban genosida Dan juga tidak ada seorang pun yang pengen dilakukan seperti itu Itu benar dan kami orang Aceh sudah menolong Kemudian apa? Sekarang bukan lagi korban genosida Dan bukan lagi bencana atau apapun yang bencana alam mereka Lari dari kem di Bangladesh Dan ini bukanlah sebuah bencana Ini adalah pilihan mereka datang ke Aceh Jangan disamakan Dan mereka tidak ada trauma Karena saya sendiri sudah banyak lama bergaul dengan mereka Tidak ada apa orang trauma itu bisa dandan-dandan Masak-masak Peseng ikan Hidup normal ngobrol Terus lari cari tempat lain Please lah Kenapa tega bapak samakan dengan tsunami dan gempa di Aceh? Sangat tidak sama Kemudian saya mau respon satu lagi Tentang kemanusiaan Sekarang alasan menerima mereka adalah alasan kemanusiaan Terus apakah kalian mengira dengan kalian menolong mereka Terus kalian taruh di PMI, di aula Mereka tidur macam ikan nasi yang lagi dijemur itu kemanusiaan Lebih-lebih tidak kemanusiaan itu Lebih baik mereka dikembalikan ke Bangladesh Di sana ada tempat mereka lebih manusiawi di sana Daripada yang kita lakukan saat ini Dan kalau emang benar-benar ingin memanusiakan manusia Sayang sekali dengan mereka Jadikanlah mereka itu seperti Malika Apa itu Malika? Kedelai hitam kecap bangau Yang sudah dianggap seperti anak sendiri Itu baru betul Bawa pulang ke rumah Urus mereka Tinggal dalam rumah kalian Seperti keluarga kalian Kasih kamar kalian tidur Jangan kalian tidurin mereka dihemperan Kayak gitu semuanya kan Di bejejer Dapas aku bilang macam ikan nasi yang dijemur Karena aku sudah sering dilihat Orang aku di dalam itu kok Itu baru yang manusiawi Kalau yang kayak gini gak manusiawi juga Namanya apa yang kemanusiaan letaknya di sini Kemudian ya Kalau emang kalian itu sebenar-benarnya sayang Kayak tadi saya bilang sudah buat pulang Apa kalian mau? Sayang kalian itu tau gak apa? Hanya bersyandar Bersyandar Kalau buktikan emang bener-bener saya Bawa pulang ke rumah kalian Sebenar-benarnya rumah kalian Aku yakin kalian gak mau Dan setiap kali dibilang Kemanusiaan kita harus menampung mereka Gak pernahnya ada satupun kalian yang menampung mereka di kampung kalian Kalian taruhnya di kampung orang Kalian taruh di Aceh Kalian taruh di sana di sini Bawa pulang lah ke gelora Bung Karno sana Kok gak didemo kalian sama orang Jakarta Dan berita mahasiswa kemarin Udah masuk ke berita Taiwan Bayangkan ya Kalau dunia itu memframingnya dengan cara yang berbeda ya Bisa saja ditanggapi dengan respon yang bermacam-macam Orang gak kan gak tau apa yang sebenar-benarnya terjadi Di dalam negara kita di Aceh Pada saat kemarin terjadi Nah yang awalnya kita itu ingin Seperti kayak cari muka dengan dunia Kalau kita ini paling baik ya Paling penolong gitu ya Ujung-ujungnya malah kita yang dihujat sama dunia Kalau kayak gini Coba lihat negara-negara Yang tidak mau membuka pintu untuk mereka Dan gak dibilang apa-apa Nah kenapa kita tuh kok kayak Suka ini ya Suka dipuji Padahal ujung-ujungnya nanti Dihina juga oleh negara luar Jadi begini Ada satu komen di tempat saya tuh bagus Kali nanti saya ambil komentar ya udah saya simpan Dibilangnya apa? Ulangi semua pengungsi Rohingya Suruh orang UNHCR Menolong mereka di Bangladesh Karena UNHCR adalah organisasi PBB dunia kan? Jadi gak masih harus di Indonesia Pergilah ke Bangladesh sana Nah jadi di video saya yang ini ya Saya itu sempat kasih solusi Saya tahu ini solusi ini Hanya dari pemikiran rakyat biasa Karena rakyat biasa tuh sadar Bahwasannya pemerintahlah yang punya kuasa Kalau pemerintah mau Pemerintah bisa melakukannya Jadi kapal ini bisa menampung 2.000 penumpang kan? Dan kapal ini sangat layak Kalau memang kita ingin Mengembalikan mereka Dengan cara yang baik-baik Dan saya yakin ini akan menjadi Berita dunia yang sangat baik Indonesia akan menjadi negara yang sangat baik Di mata dunia Kenapa? Kita mengembalikan pengungsi Rohingya Dengan cara yang sangat mulia Mereka kita taruh di kapal yang sangat layak Ya bahkan para pejabat yang merasa Ikut serta pengen ngantar itu bisa Dan di kapal itu kan ada kelas ekonomi Yang mana mereka semua bisa tidur berama remeh Ada tempat tidurnya Ada kasurnya Kalau nanti para pemerintah kita Siapa yang ingin ikut itu Ada kelas 1 Ada kelas 2 So bayangkan ya Ketika kita hantar mereka ke Bangladesh Orang Bangladesh lihat Cara kita mengembalikan mereka Dengan sangat baik Sangat mulia Sangat memanusiakan mereka Bayangkan Indonesia jauh lebih terangkat Derajatnya Ya itu saran dari saya Dan saya juga pernah menonton Satu video Ustadz Dery Ustadz Dery juga kan sudah mengakui Bahasanya apa? Saya bulan 1 akan ke Bangladesh Dan saya siap membantu Itu katanya Boleh nanti saya putar videonya lagi ya Dan kita semua bisa melihat Video aslinya masih ada di akunnya Ustadz Dery Nah sebenarnya apa? Banyak cara menuju Bangladesh Kalau kita mau Tolong Jangan kita terus-terusan membuka pintu Karena mereka tidak akan berhenti Terus-terusan datang Nanti kita sendiri yang akan kewalahan Ini Pak Menteri kita ini kan bilang Dia sudah mengambil solusi Dan menempatkan etnis rohingnya Di satu tempat Yaitu di satu di gedung PMI Dan dua di yayasan Aceh Saya tidak tahu netizen apakah yayasan Aceh itu adalah Yara itu gitu Jadi dia kan bilang bahwa Tidak ada tanda tangan kontrak Dengan PBB soal kemanusiaan Ya masalah kemanusiaan ya Menurut saya ya netizen ya Warga Aceh khususnya ya Dan yang lain Telah banyak melakukan kemanusiaan Terhadap etnis rohingnya Selama tujuh tahun lah kita taruh Tujuh tahun kesininya telah melakukan Soal kemanusiaan Gitu loh Nah Pak Menteri kita ini Mengungkit masa lalu Masa lalu itu apa? Dikaitkan dengan tsunami Menurut saya ya Pak ya Itu beda dengan tsunami Bencana alam Dan Bencana kedatangan Manusia Gitu loh Kalau bencana alam Kedatangannya Ya kita sudah pasrah Karena dari alam Tapi ini Adalah Etnis Manusia Pak Yang datang Membuat warga Aceh menjadi resah Warga Indonesia Masyarakat Indonesia ini menjadi resah Karena kedatangan etnis orang asing Di negara Indonesia ini Nah kira-kira begitu Pak Menurut saya Kurang etis ya netizen ya Jika dikatakan atau dihubungkan dengan Wah dulu kan ditolong Jadi ini beda menurut saya Jangan disangkut paut dengan Kaitan dengan tsunami Sehingga kita berbelas Kasian kepada mereka Merasa kasian lagi kepada etnis rohingnya Jangan terpengaruh kita ya netizen ya Jadi tetap pulangkan mereka ke Negaranya Kalau belum ada solusi Bagaimana netizen? Kita netizen kasih solusi Pemerintah harus menindak Tegas terhadap UNHCR Indonesia Karena mereka pegang Kartu UNHCR Tidak ada kudokumen yang lain Tapi mereka punya kartu UNHCR Jadi yang bertanggung jawab Memulangkan mereka Adalah UNHCR Karena itu pekerjaan mereka Jadi pemerintah harus Memberikan ketegasan Kepada UNHCR itu Nah mereka datang ke Indonesia Memang tidak punya dokumen Tetapi mereka punya kartu Nah kira-kira seperti itu netizen Jadi yang bertanggung jawab itu UNHCR Caranya seperti apa? Mungkin pakai pesawat perang Menurut warga Aceh sana Pesawat perang 1 Pesawat Hercules 1 Sudah selesai Balikan mereka ke negaranya Serahkan mereka ke Myanmar Ataupun ke Bangladesh sana Nah selesai Jadi jangan ditampung sementara Ternyata selama-lamanya Seperti 7 tahun yang lewat Ya Kira-kira begitu ya netizen ya Jangan ditampung Akhirnya selama-lamanya Karena mereka aman Nyaman Tidak mau kembali lagi Ke negaranya Dan pemerintah Bilang lagi Ini lagi Ada alasan lagi Ada alasan lagi Tidak ada alasan lagi Kembalikan mereka Deportasi mereka Itu jalan satu-satunya Yang bertanggung jawab itu UNHCR Tapi memberikan ketegasan Adalah pemerintah Ya Kira-kira begitu netizen Bagaimana menurut netizen? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax